Saya ingin sampaikan, jika ada pihak manapun dan siapapun dari pemerintah Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mengaku-ngaku ikut membantu atau melobi pemerintah Saudi dalam kepulangan saya ini, maka saya nyatakan di sini dengan tegas bohong besar. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamuanannya begini, yang penting jangan membuat kerusuhan, karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Kalau dia membuat kerusuhan, kalau mau pengikut Habib Rizik yang tertib, karena pemerintah sekarang sedang dalam kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan sebagai vaksin sementara, sebelum datang vaksin yang sesungguhnya, maka protokol kesehatan supaya dipatuhi, agar tidak saling memodorotkan. Kalau dalam hukum Rizik itu namanya la dororo la diror, jangan saling menyulitkan antara orang. Jadi Anda jaga, orang lain jaga. Silakan. Akan halnya Habib Rizik sendiri mau pulang, ya kita tidak pernah menghalangi Habib Rizik. Kita tidak pernah menghalangi. Bahwa dia terhalang pulang. Itu urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, dan kita sudah tahu salah. Itu saja. Dan sekarang sudah selesai, ya pulang saja. Jadi sekali lagi, saya tidak ingin merepotkan pemerintah Indonesia. Saya tidak ingin mempersulit pemerintah Indonesia. Saya tidak ingin memberikan beban kepada pemerintah Indonesia. Biarkan beban saya, saya tanggung, saya selesaikan, saya cari jalan keluarnya. Jadi dengan demikian, janganlah ada pihak dimanapun yang kemudian mengkrim ingin menjadi pahlawan kesian. Jadi kalau mau tahu siapa yang bantu saya di sini? Yang bantu saya di sini ya kawan-kawan. Nah inilah kawan-kawan saya yang ada di sini, masih banyak lagi pengurus-pengurus FVI, belum lagi jamaah-jamaah yang lain yang ada di kota Mekah ini yang luar biasa bantuan mereka selama keberadaan saya di kota Suci Mekah al-Mukarramah.